Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Herdi Electronics Di video kali ini saya akan berbagi ide kreatif lagi membuat antena TV digital Jika kalian mempunyai barang bekas berbahan aluminium seperti ini Jangan kalian buang dulu ya teman-teman Karena masih bisa kita manfaatkan menjadi sebuah antena yang sangat keren Nah antenanya seperti ini teman-teman Oke buat teman-teman yang penasaran ingin tahu cara pembuatan antena ini Silahkan saksikan terus videonya ya Nah sekarang saya ada di gudang lagi ya teman-teman Nah ini gudang tempat penyimpanan barang-barang bekas atau barang-barang rongsok ya Dan sekarang saya akan mencoba mencari barang-barang bekas yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya Nah ini kita lihat disini ada magic comb bekas ya teman-teman Ini sudah tidak terpakai dan ini sudah banyak debunya ya Dan kita lihat di dalamnya seperti ini nih teman-teman Nah ini ada bahan aluminium ya Ini bahan aluminium dan kayaknya bagus untuk kita manfaatkan teman-teman Dan akan saya manfaatkan untuk pembuatan antena TV digital ya Oke kita cari lagi barang-barang bekas disini ya Nah disini barangkali ada ya teman-teman Nah disini kita lihat ada kawat aluminium ya Nah ini juga masih bisa kita manfaatkan untuk pembuatan antena TV digital ya Oke kita bawa ya Jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe Terima kasih 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 Hai Nah jadi bentuknya seperti ini ya Nah sekali lagi dari sini ke sini tuh 18 cm ini juga sama teman-teman ini ke sini juga 18 cm dari sini ke sini 15 cm ya Nah jadi bentuknya seperti ini ini sudah berbentuk segitiga ya berarti ini segitiga sama kaki ya teman-teman lalu kita persiapkan tipis yang setengahin tadi dan ini panjangnya 7 cm ya kita ukur nah ini 7 cm ya Nah kita tandai di sini sekitar 1 cm ya dan kita kasih lubang di sini dan kita bor saja ya tabur dengan mata bor yang ukuran 3,5 mili ya lalu kita persiapkan kapasitornya dan kita siapkan juga baut murnya ya Nah untuk kaki kapasitornya kita lingkarkan ke baut seperti ini ya dan nanti kaki kapasitornya akan berbentuk lingkaran supaya bisa menempel ke bautnya nanti ya lalu kita siapkan juga kabel RG6 nya ya Nah kita kupas ujung kulit kabelnya ya teman-teman kita kupas juga kulit kabel yang bagian dalamnya ya Nah kita sisakan sekitar kurang lebih satu senti kita potong disini lalu kita masukkan ringnya ke bautnya Nah seperti ini ya dan kita masukkan juga kapasitornya kesini selamat menikmati 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 itu seperti ini ya Nah ini kan kabel rg-6 ya sampai ke sini ya dan kabel rg-6 ini tuh kawat intinya atau kawat inernya yang ini nih ini nyambung ke kaki kapasitor dan kaki kapasitor yang sebelahnya lagi nyambung ke baut yang ada di sini ya jadi nyambungnya ke aluminium yang ini ya Nah jadi ini nyambung ke kaki kapasitor yang satu lagi lalu kabel serabut rg-6 nya nah ini disini ini nyambung ke baut yang sebelah sini ya Nah ini nyambung kesini ya dan ini nyambung ke kawat aluminium yang sebelah sini kita kencangkan dulu baut yang ada di sini supaya kapasitornya benar-benar nempel ke bautnya ya Nah ini udah bagus temen-temen udah kuat ya nah sekarang kelihatan jelas ya untuk pemasangannya seperti ini teman-teman Oke lalu kita tambahkan kita tambahkan disini lem ya supaya kawat ini tidak shot atau tidak konslet kabar serabutnya ke kawat intinya atau ke baut yang ada di sini ya lalu kita siapkan shock gerat luar dan juga shock gerat dalam ya dan kita sebut dan kita siapkan juga plastik yang tadi Nah kita masukkan ke sini ya lalu kita masukkan juga ini shock geratnya ke sini ya kita geratkan sampai kencang teman-teman lalu kita siapkan aluminium yang dari bekas Magikom tadi ya dan kita tambahkan lem disini tapi kalau mau ditambah baut juga disini bisa teman-teman tapi akan saya lem dulu ya kita coba lem disini nah itu sudah jadi ya reflektor nya ya dan sekarang kita siapkan driver yang kita buat tadi nah ini ujung kabelnya kita masukkan ke sini ya kita masukkan ke sini ya Nah sekarang antenanya sudah jadi ya teman-teman dan tinggal kita tutup ke di bagian depannya ya Nah seperti itu jadi udah rapi ya ini tidak akan kemasukan air ke sini teman-teman dan sebaiknya ini ditambahkan lem juga ya disini ya atau disini juga ditambahkan lem nah ini akan lebih bagus lagi teman-teman di sini juga ya Hai nah untuk bagian ini kalau mau ditambahkan baut juga bisa teman-teman ditambahkan baut mur disini ya jadi tidak usah dilem seperti ini nanti bisa ditambahkan baut mur disini jadi udah paten gitu teman-teman ya udah ini udah beres ya udah rapih dan kita tinggal pasang F konektor nya disini ya Nah di ujung kabel ini tapi kalau kalian mau membuat antena seperti ini sebetulnya kalian tidak usah memakai kabel sependek ini ya jadi kabel dari ujung sini ke sini tuh sebaiknya panjang aja langsung ya nyampe ke TV nya yaitu kabelnya sekitar 10 atau 15 meter ya Oke tinggal kita pasang F konektor nya disini ya Nah kenapa saya memakai kabel sependek ini karena di belakang rumah saya sudah terpasang kabel yang panjang nyampe ke rumah ya teman-teman jadi tinggal saya sambung nanti pakai konektor ya kesini ya Nah ini sudah selesai udah rapi ya oke kita ukur jarak dari reflektor ke driver nya ya Nah kita ukur disini sekitar 7 cm ya oke ini udah rapi teman-teman Oke supaya lebih jelas kelihatannya antena ini kita bawa keluar ya dan untuk penyangga nya kita cari dulu pvc yang pendek ya Nah di sini ada pvc yang pendek kita pasang disini ya nah ini udah jadi teman-teman Oke kita bawa keluar ya supaya lebih jelas kelihatannya dan kita nanti tes di ketinggian sekitar 6 meter ya Oke langsung aja kita bawa keluar ya Nah kalau sudah jadi itu antenanya seperti ini ya Nah jadi ini sebagai driver nya ya ini sebagai driver dan ini reflektor nya dan untuk arahan dari pemancar nya itu dari sini teman-teman dari depannya ini depan ini belakangnya kita dapat sinyalnya itu dari sebelah sini ya Nah sebelah sini dari sebelah sini sinyalnya diterima sama driver ini dan ini sebagai pantulannya teman-teman jadi ini bakal fokus kedepannya ke belakang nggak bisa nerima dan juga ke samping nggak bisa nerima sinyal Oke seperti ini tampilannya teman-teman Hai sangat unik ya Hai Oke untuk selanjutnya langsung aja kita tesnya antenanya ya kita tes di ketinggian sekitar kurang lebih 6 meter Hai selamat menikmati 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 Hai saya cabut sinyalnya hilang ya tecelokan lagi oke mantap temen-temen sinyal kuat sekali ya dan kita tes dengan channel yang lainnya temen-temen ini satu muk ada STP disini STP juga bagus ya Alhamdulillah karena ini satu muk sinyal pasti sama temen-temen ini sinyal 100% semua ya ya kita tes lagi di sini ada Moji TV bagus temen-temen ada juga mentari di sini ini satu muk ya ya kita tes lagi dengan moks yang berbeda ya Nah di sini ada moks dari MNC ya nah ini RCTI nih Nah kita lihat sinyalnya pada bagus ya temen-temen nah ini RCTI frekuensinya di 634 megahertz ya ini RCTI di Sukabumi teman-teman Alhamdulillah sinyal bagus ya kuat ya kita tes dengan muk yang sama ya di sini ada MNC nah MNC juga bagus temen-temen terlihat lagi ada GTP ya Hai nah GTP juga bagus ya untuk kekuatan sinyal 100% dan kualitas sinyal 100% karena ini satu muk dengan RCT tadi ya Hai oke ini AINUZ juga ada temen-temen kepada bagus semua ya kita tes lagi dengan moks yang berbeda ya Hai sini ada trans nah trans TV juga bagus ya temen-temen trans TV kekuatan sinyal 92% dan kualitas sinyal 100% Alhamdulillah sinyal yang sangat kuat nih untuk trans TV ya oke trans TV frekuensinya di 658 megahertz Oke kita tes lagi dengan muk yang sama ya Nah ini trans 7 ya muknya sama dengan trans TV Alhamdulillah sinyal bagus temen-temen karena ini satu muk ya Oke kita tes lagi dengan muk yang berbeda ya di sini ada TV One kita lihat sinyalnya Oh mantap temen-temen kita lihat TV One juga bagus ya ini muknya pipa nih temen-temen Alhamdulillah bagus kekuatan sinyal 98% dan kualitas sinyal 100% ini TV One frekuensinya di 586 megahertz ya Alhamdulillah sinyal kuat nih temen-temen kita lihat lagi di sini ini dengan moks yang berbeda ya Nah ini ada Metro TV ini moksnya berbeda pasti sinyalnya berbeda ya Nah ini juga sama temen-temen kita lihat Metro TV juga bagus ya kekuatan sinyal 98% dan kualitas sinyal 100% frekuensi Metro TV di 562 megahertz Alhamdulillah sinyalnya kuat ya temen-temen Alhamdulillah walaupun antene dari barang-barang bekas seperti ini Alhamdulillah bagus ya Nah ini mtek ya dan mtek ini sinyal terkuat di tempat saya ya temen-temen Hai dan ini saya tes ya buat temen-temen yang mungkin baru gabung di Herdi elektronik ya ini jarak dari tempat antene yang saya pasang ke pemancar itu sekitar 15 km ya sudah saya cek mempergunakan aplikasi sinyal TV digital ya dan di tempat saya itu ada di pedesaan yaitu di tempatnya Dinyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat ya Oke Alhamdulillah sinyalnya pada bagus nih temen-temen walaupun mempergunakan antene seadanya ya antene dari barang bekas dan antene ini tanpa booster ya jadi antene langsung ke STB dan sebetulnya antene ini langsung ke TV digital juga bisa temen-temen jadi tidak usah mempergunakan STB lagi ya atau set-top box lagi ya karena a TV-TV model baru itu sudah pada support TV digital ya jadi antene tinggal colok saja ke TV-nya ya pasti sama hasilnya temen-temen oke temen-temen mungkin cukup segitu dulu video terbaru dari Herdi elektronik mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya buat temen-temen dan kalau video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya temen-temen supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari Herdi elektronik yang lainnya oke temen-temen mungkin cukup segitu dulu akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax